Intro Oke boy, balik lagi sama gue Ali Reyes Di channel video terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Nah, di video kali ini tuh Ini salah satu konten baru kita Jadi ceritanya Gue belum siapin namanya sih Nama kontennya apa Tapi ya nanti kita pikirin sama-sama Jadi intinya adalah Kemarin tuh gue di DM sama salah satu follower Terus dia bilang Mas Aldi, aku mau dong mobilnya dimodifin sama tim HSR Nah, itu dia makanya Nih, di samping gue udah ada Ini adalah Toyota Fortuner Yang terbaru kayaknya nih TRD Sportivo Bener-bener baru keluar dari dealer Keluar dari dealer nih semuanya juga masih di plastikin Dalamannya udah langsung diantarnya ke rumah gue Gitu kan Langsung aja Gue mau sedikit review dulu Jadi sebelumnya Kalau kita sekarang nih lagi buka satu segmen baru Yaitu kita mau coba Modif bareng sama Kalian gitu kan Jadi bukan hanya mobil gue yang akan gue modif Tapi kalau misalnya kalian mau modif mobil Mau modifnya seperti apa segala macam Silahkan diskusi aja sama tim HSR Langsung bisa DM aja ke Instagram HSR Wheel Atau ke Instagram gue langsung juga boleh Contohnya seperti ini nih Oke, berhubung ini mobil baru Sepertinya gue pengen sedikit mereview dulu ya Kita akan coba Kita review dulu Mobil yang akan kita modif Before-nya itu seperti apa sih Nah, ini kunci nya udah sama gue Kayaknya memang kunci nya udah kayak gini semua ya Ini keren sih Kuncinya Fortuner tuh Ada di belakangnya Fortuner Langsung aja kita lihat yuk Nah Kita coba Masuk Ini kayaknya ya Menurut gue ini adalah Mobil tipe tertingginya nih Wow Bener-bener fresh dari dealer nih mobil nih Ini berarti Bener-bener Toyota Fortuner paling baru nih Coba ya Gue mau coba hidupin nih Wow Oke Sudah dipastikan ini mesinnya solar Ya Tuh Kedengeran dari suaranya solar Kursinya Joknya sudah elektrik Wihih Gak kalah lah Mau obri Dari pertama yang bisa gue lihat adalah Bagian Interiornya nih Dari dalemnya Tampilannya Udah bener-bener elegan banget Head unitnya juga udah keren Dia ada cup holdernya Cocok banget nih Disini juga ada Apa namanya Bot-botol Wah Ini interiornya Asli keren sih Ciri khas Toyota Ini Toyotanya tuh gak pernah hilang Dan dia sudah ada Ininya ya Tuh Odometernya baru 92 km Keren banget nih Saya lihat Bagian tengah Masih di plastikin Boy Masih di plastikin Dan disini ada Emboss Fortuner Keren Ya Belakangnya gak mungkin Elektrik ya Wah Kok kayak Ini ya Headroomnya Apa namanya Headroomnya tuh gak terlalu banyak Gitu Wah Oh Kalau dipake senderan tuh Pas banget nih Headroomnya gak mentok Headrestnya pas Dan pandangannya tuh Tinggi Jadi gak bikin mabok Kalau di jalan Oke Bagian belakang Oke boys Sekarang gue lagi ada di Salah satu toko TKB Group Indonesia Yang ada di daerah Bali Tepatnya di jalan Gatut Subroto Timur Nama tokonya Dominion Bali Nah jadi bagi kalian yang tinggal di daerah Bali dan sekitarnya Kalian bisa langsung dateng aja ke toko Untuk ganti velg Ganti ban Isi nitrogen Tambal ban Sama balancing roda Atau kalau kalian mau fitting-fitting velg secara gratis Langsung dateng aja ke toko Nih Follow dan kepoin akun sosial medianya Nah Nanti gue liat ada caranya Katanya bagasnya bisa ke buku otomatis Kita kunci Caranya tadi Pendang Mundur Sedap gak Keren gak Gimana kalau obrik kita bikin kayak gini Jadi bila-bila cuma tendang Oh gak mau dia Harus di kunci Ini kan dok ke kunci Ceritanya misalnya kayak Kalian bawa barang Sedang Oh salah Gak mau tang Kenapa nih Terus di pegang Kalau dia harus Sensornya harus ngebaca Baru bisa Dah Mau ditutup Tendang sini Set Gak mau juga Harus di pegang gitu Apa gimana Coba ya Nora nih Aldi Udah tinggal Oke Udah Intinya Ford mobil ini Fortuner ini Aduh Gila grillnya Cakep banget sih Ini udah cakep nih grillnya ini Jadi Fortuner ini bakal ada beberapa yang akan kita modifikasi Yang pertama Yang pasti Velgnya akan gue ganti Yang pertama Yang kedua Body kit kayaknya mau kita ganti Padahal baru ya Tapi orangnya minta Mas bisa gak body kitnya diganti Yaudah Yaudah Velg inget HSR Nah step awal itu yang pertama kali adalah kita akan ganti kaki-kakinya So sekarang gue akan menuju toko dan kita akan lihat velg apa aja kira-kira yang apa yang akan mau gue ganti Kayaknya gue akan coba 4 nih Boleh Gue cobain 4 ya Ini menurut lu gimana bang